Intro Wakil Ketua DPR RI Dasko bersama 18 anggota DPR Lintas Fraksi mengunjungi lokasi megaproyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada selasa 14 Februari. Penjauan itu dilakukan untuk mengetahui fakta lapangan terkait keluhan yang diterima DPR dari para konsumen Meikarta yang merasa dirugikan oleh pihak pengelola proyek tersebut. Setelah melakukan peninjauan lapangan secara langsung dan meminta keterangan dari pihak Meikarta, Dasko mengatakan pihak manajemen Meikarta telah mengakomodir keluhan para konsumen. Pertama soal gugatan pihak pengembang kepada konsumen yang sudah dicabut oleh pihak manajemen Meikarta. Dan yang kedua, soal pengembalian dana kepada konsumen yang merasa dirugikan melalui proses titik jual. Lebih lanjut, pimpinan DPR ini pun meminta kepada komisi terkait untuk mengawasi proses kelancaran pembangunan proyek Meikarta dan akan melakukan pendampingan kepada konsumen agar haknya dapat terpenuhi. Ya, kami dari DPR, Lintas Komisi, mengunjungi Meikarta ini karena ada kemarin keluhan dari konsumen ke beberapa komisi yang kemudian pada akhirnya kita terima dan pada hari ini kami sudah melakukan kunjungan untuk mengecek fakta lapangan lalu kami sudah mengadakan dialog dengan manajemen sehingga apa yang dikeluhkan oleh konsumen pertama sudah diakomodir oleh manajemen pertama soal gugatan pengadilan sudah dicabut oleh manajemen dan tinggal kita nanti akan minta kepada komisi teknis dalam hal ini komisi 3, komisi hukum untuk memantau sampai sejauh mana penetapan pencabutan oleh pengadilan lalu yang kedua, ada 130-an konsumen yang kemudian merasa ingin meminta uang yang sudah disetor kembali sehubungan dengan unit yang dipesan belum selesai tadi kami sudah dipaparkan oleh manajemen bagaimana supply dan demandnya di Meikarta ini dan manajemen mengambil kebijakan untuk para konsumen yang ingin meminta dananya kembali itu 130 untuk dalam proses titip jual kepada melalui manajemen dan tadi saya sudah minta sampai kira-kira berapa lama manajemen menyatakan bahwa kalau melihat arus dari supply dan demand itu paling lama 4 minggu atau 1 bulan itu 130-an itu sudah selesai nah sehingga kami anggap bahwa apa yang dikeluarkan konsumen mudah-mudahan bisa selesai namun untuk menjaga supply hall tersebut tidak terjadi lagi dan juga supaya juga apa yang sudah dikeluarkan oleh konsumen-konsumen lain itu tetap terjaga kami dari DPR RI dalam hal ini komisi terkait nanti akan ikut memantau proses kelancaran pembangunan proses kelancaran atau seraterima unit-unit yang sudah selesai dan juga kami akan melakukan pendampingan kepada konsumen yang sudah membeli agar haknya dapat terpenuhi demikian dari Bekasi, Jawa Barat Sri Dewi Andeyani, Dava Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV Terima kasih telah menonton!